ini yang udah matang ya mas ini yang udah matang bentuknya kayak gitu tuh cakep banyak banyak nih yang kemasannya kayak gini ini cantik nih ya Assalamualaikum jumpa lagi di channel Mas Muji kali ini saya bersama ini anak saya nih ya namanya siapa Fadri namanya Fadri siapa ini mau ngapain ya mau nyari ini ya tajil ya Iya mau nyari tajil buka puasa yuk ya kita akan nyari kuliner ya mau sharing kuliner saksikan terus simak terus videonya ya ini kali ini mau ini sering Serabi Serabi Solo ya Habi Solo nih anak saya lagi nungguin nih ini tanya-tanya ke penjualnya nih rasanya nih Serabi harganya per lima pisis tuh 10.000 jadi satunya 2000 rupiah ya Mas itu lagi bikin ya Mas ya itu proses bikin serabinya kayak gitu ya Sambil nungguin nungguin nanti pesen Rp20.000 ya Mas campur coba lihat bikinnya kayak apa nih Hai Serabi Solo Tuh adonannya apa Mas dari ini tepung beras ya tepung beras tepung ya ada memburasiannya tentu ya Nah ini tepung beras yang utama ya bahannya ya tuh lagi bikin tuh kasih apa Mas santan ya Oh santan kental atau manis tuh santan kental atau manis tuh nih loke lokasinya ini di Keluran Pinayungan ya kecamatannya Teluk Jambai Timur ini di depan Masjid Al-Anam ya di belakang kecamatan Teluk Jambai Timur ini yang udah matang ya Mas ini yang udah matang bentuknya kayak gitu tuh cakep banyak Oh eh kupas berarti satu kompor ya Mas satu kompor bisa buat masak berapa tuh tuh dua tiga enam enam buah serabi Oh ya tuh yang original kayak gitu ya Mas Oh kalau original kayak gitu ya ini lihat nih proses penambahan rasa ya serabi Solo menerima pesanan untuk acara arisan pernikahan dan lain-lain eh nomor wanya kalau mau pesen Hai Rabi Solo ya ada Abang Gojek juga yang yang lagi nungguin pesanan Oh om San ya Om ya teman banyak nih nih yang kemasannya kayak gini nih cantik nih Oh pesanan grab food berapa Mbak senang Mbak berapa bungkus Oh 10 bungkus Alhamdulillah ada pesanan dari grab food nih bentuknya kayak gini satu pak isi empat ya Mbak Oh lima tambah satu lagi tuh yang udah dibok tuh yang udah dibok tuh box 10 ya 10 box Oke ntar sambil nungguin itu yang matang dari kompor nih rasanya ada original coklat kacang keju pisang nangka blueberry sama strawberry nih nih proses membongkusannya itu yang diangkat dari kompor terus itu yang originalnya Mbak itu yang original nggak dikasih topping Oh ini pesanannya original semua aduh ya udah nanti nungguin yang dikasih rasa ya ini bungkusin Mbak semua rasa ada semua ya tuh cara bikin rasanya toppingnya ditaruh di tengahnya aja terus dilipet Hai nah Oh 20.000 ya Mbak itu tadi seres Hai ini keju ya Mbak itu keju kasih keju tuh anak saya ya original ya original nggak dikasih apa-apa terus terus apa itu selai ya Hai itu blueberry kasih selai blueberry Oh tinggal di lipat seresnya dua lagi Mbak ini anak saya seneng ini coklat tuh kasih seres eh nungguin kamu ya udah lapar belum bukan nanti bukanya nanti mahrib ya ini nungguin dulu lagi dibikinin Hai tuh lagi proses bikinnya disitu ini proses packingnya ya itu nangka ya ya itu kasih nangka nangka cincang nangka cincang yang nggak ada kacang ya Mbak Oh kacangnya lagi kosong lagi habis kacangnya kurang piram Mbak Oh kurang si Cimaning ini kalau dari perempatan Teluk Jambe sekitar 100 meter adanya di kiri jalan di depan Masjid Al-Anam ya ini pisang ya Mbak ya terakhir pisang tuh Oke udah pas Hai bentar dede bentar Oh tuh itu udah itu itu udah ya tapi nya udah ada ya makasih ya Mbak mudah-mudahan laris manis riziknya lancar Terima kasih ya yo ya Alhamdulillah udah buka puasa nih tadi nih serabi yang udah dibeli nih mau nyoba cicipin ya rasanya gimana oke asalnya lumayan enak dengan harga yang 2000 rupiah terjangkau ya Oke itu dia kuliner kita hari ini selamat berbuka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati